bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang hari minggu atau malam senin rencana mau jalan-jalan malam mau di daerah lokasi kajuran ya guys ya oke malam hari ini saya sendirian posisi masih di desa sambak dan tujuannya adalah jembatan yang belum lama ini terlihat viral ya karena ada laka sungai di jembatan desa kerumpaan jamatan kajuran oke ikuti terus perjalanan saya jalan-jalan malam hari ini suasananya sangat dingin ya sekarang sekitar jam setengah 11 kalau nggak salah setengah 11 dan jalanannya cukup sepi dan ini saya sendirian tanpa ada yang bunjengan saya berjalan pelan-pelan sebelah kiri saya ada makam ya makam di itu tidak kelihatan ternyata maaf rekamannya cukup low light ya karena malam hari menggunakan handphone jadi untuk penerangannya sangat minim sekali hanya mengandalkan penerangan pinggir-pinggir jalan itu seperti tiang-tiang lampu itu dan juga hanya penerangan penerangan dari lampu sepeda motor jalanan malam hari ini cukup sepi ya pemirsa sangat sepi tidak ada pengendara lain malam hari ini cukup cerah ya banyak bintang ya kalau malam-malam kemarin-kemarin kan sering hujan jadi sebenarnya sudah lama pengen bikin cuman karena terkendala hujan jadi nyari waktu untuk pas hari yang pas cerah itu oke kita sudah di pasar kerumpaan ya depannya di daerah kajuran pencamatan kajuran Kabupaten Magelang jadi jembatan ini tuh akan melakukan renovasi ya menurut ceritanya kan mau renovasi di bagian bawah jembatan oke kita sudah mendekati lokasi wah ya kita sudah mendekati lokasi jembatannya jembatan sungai Sambeng sungai ini wah ini cukup gelap sekali ya ya kita sudah sampai di posisi di jembatan Sambeng kita tepat berada di jembatan untuk sekeliling terlihat gelap ya saya coba akan turun dari sepeda motor untung saya membawa senter jadi untuk menambah penerangan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum saya akan mencoba menyisir belum lama ini pada bulan November ya kalau nggak salah bulan November kan ini terjadi longsor Bismillahirrohmanirrohim oh cukup dalam ternyata ini cukup terang lumayan pada bulan November saya akan melanjutkan jembatan ini sempat mengalami runtuh untuk di bagian bawah ya gambarnya kurang begitu jelas ya sepertinya gambarnya tidak terlihat ya wah harusnya deras sekali tuh airnya keruh mungkin bagian atas arus aluran sungai ini mungkin banjir kabarnya warga yang sedang melakukan renovasi jembatan ini wuh astagfirullah ini cukup ngeri ya di kamera gambarnya terlihat kurang jelas soalnya ini sangat tinggi ya jembatan ini sangat tinggi sekali jadi untuk malam hari jadi mohon maaf kurang jelas ya belum lama ini ada laka sungai di tepat di bawah jembatan ini ya sedang dua pekerja bangunan warga mundilan ya menurut informasi warga mundilan posisinya itu kan sungai ini banjir menurut cerita ya sungai ini banjir lah itu kan posisi waktu sore hari jadi kan sudah waktunya pulang yang satu itu posisi di bawah jembatan ini kan untuk proses pengerjaannya kan menggunakan wap atau apa ya jembatan sementara itu menggunakan bambu sore hari sekitar jam setengah lima dua pekerja ini mau pulang karena sudah waktunya pulang sambil berjalan itu tergelincir katanya tergelincir karena licin yang satu itu melihat terbawa arus yang satu selamat menurut berita yang saya baca tadi sore ditemukannya di mundilan oh batunya sangat besar sekali itu sebenarnya ini cocok kalau buat para penghobi mancing sidak seperti tempatnya oke lanjut ke cerita sebelumnya warga ini ditemukan di mundilan saya akan nanti akan saya tampilkan screenshot dari beritanya untuk kejelasannya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mohon untuk dikoreksi ya teman-teman saya hanya ingin memperlihatkan kondisi malam hari di jembatan jembatan kerumpaan kajuran untuk hal-hal lain yang tidak saya tahu saya tidak berani bilang karena saya khawatir akan membawa berita yang tidak begitu akurat jadi saya akan memunculkan screenshot dari berita yang lebih akurat ya saya disini hanya ingin mereview jembatan cukup gelap ya kondisi malam ini benar-benar sangat sepi mungkin sekarang sudah jam sekitar jam 11 mungkin ya ini adalah tugu ya nah cukup jelas terlihat nah sebelah sini ada gerocokan kecil sangat sepi sekali pemirsa ini ada rojokan kecil cukup deras airnya dan sangat jernih ya oke lanjut cerita yang di jembatan itu kurban cukup lama ya itu untuk ditemukannya menghilang atau laka sungainya pada tanggal terus sempat juga diadakan di jembatan ini para warga mengadakan tirakatan masal jadi mendoakan kurban semoga cepat ketemu karena proses menemukan kurban ini sangat lama ya dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena debit airnya yang waktu bulan-bulan kemarin kan sering hujan jadi lama untuk surut jadi koran warga berbondong-bondong melakukan tirakatan masal untuk mendoakan semoga kurban ini ini segera ditemukan dan Alhamdulillah selang beberapa minggu kurban ditemukan di desa desa mana nanti saya tahu kan berita yang lebih akuratnya karena saya di sini tidak membawa panduan untuk baca berita yang lebih akurat karena kalau hanya menghafal saya khawatir nanti beritanya kurang akurat jadi nanti saya akan memaparkan berita yang lebih akurat ditemukannya di daerah yang jelas itu di daerah Muntilan kalau tidak salah ditemukan oleh warga yang sedang mencari kayu hangnyut di sungai karena banjir cukup sepi ya ini saya sendiri jelas sekarang jam sekitar mungkin jam 11 jalur ini menghubungkan dari kalau ke barat ini bisa mengarah ke desa Samba kali abu atau ke Wonosobo juga bisa kalau yang kesini sini nah ini ini naik kesana bisa sampai ke kajuran kali angkrik jalur ini cukup besar tapi karena berada di jalur desa jadi mungkin untuk jam-jam segini memang sudah sepi ya sangat tinggi sekali ya ini kurang lebih sekitar 15 meter ketinggian ini sekitar 15 meter mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mohon untuk diporeksi kalau kata-kata saya salah mohon dibenarkan mohon sudah tan pohon-pohon oke cukup sekian ya jalan-jalan malam ini karena suhunya semakin dingin mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah mohon untuk dikoreksi Sekarang juga sudah malam Saya mau pamit Saya mau pulang Ini saya sendiri Karena juga sendirian Sepi Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh